Yang mana tidak akan mengubah analitik dari Youtube tersebut, justru film mereka bertambah. Dan secara secara setia, seorang para izan, mungkin sistem pendukaran yang nanti akan seperti apa dan apakah penduduk tersebut adalah ada penduduk tersebut. Lalu yang kedua, terkait dengan cuan TV. Mungkin yang tersebut dari perasaan orang, juga masih kurangkan sistem pendukungsi itu seperti apa. Bapak, ketika terlari sedang itu, itu akan mengalami lupa, atau ada apa yang tersebut berjalan dulu. Baik, berapa sih? Oke, saya jawab dulu, setelah itu ya. Jadi, saya jawab yang pertama. Jadi, kalau yang pertama, sebenarnya, di Indonesia itu alat pemayaran hanya boleh menggunakan alat uang namanya rupiah. Dan sedangkan kriptokalians itu menjadi suatu komunitas. Jadi, ke depannya di ekosistem, mungkin di crisis, dan di ekosistem LAS, pemilik dari cryptocurrency LAS, LAS, masih mendapatkan benefit-benefit yang lebih dibandingkan yang lainnya. Bapaknya bisa di discord, atau bisa dapat sebagian besar pemayaran itu menggunakan cryptocurrency. Tapi, mau bagaimanapun, kita masih harus menggunakan alat uang rupiah untuk mendapatkan suatu barang tersebut. Jadi, mungkin bakal dapat benefit-benefit, tapi tidak bisa ditukar langsung. Jadi, tidak bisa membeli produk kayak kriptok, karena itu ada undang-undangan di negara Indonesia. Itu tidak bisa dilakukan. Oke, selanjutnya. Untuk pembelian ya, pembelian kriptokalian tersebut, untuk sekarang kita masih menggunakan platform terparti yang namanya PancakeSwap. Itu adalah platform di luar negeri, kalian harus mendownload, karena ini kita ada di web free, jadi kalian harus mendownload yang namanya MetaMask, dan juga ClassWallet. Tapi, untuk jangkauan ke depannya, kita juga lagi mengusahakan, lagi mencoba mendaftarkan juga, supaya kita bisa masuk ke exchanger yang ada di Indonesia. Begitu poin kita bisa masuk exchanger, kalian bisa langsung menggunakan exchanger tersebut untuk membeli poin kanal versi ini. Nah, cuma hanya untuk kalau misalnya untuk bermain game, kalau bermain game itu tidak menggunakan poin-poin kriptokalian secara langsung. Kita menggunakan sistem yang namanya poin. Jadi, kalau poin, poin tersebut bisa dibeli di web free kami, karena kami tidak menjual kriptokalian sinya. Yang kami jual di website adalah poin yang digunakan untuk bermain, dan nanti poin yang bisa dijual juga setelah, jika sudah digunakan di gamenya. Nah, itu kita bisa menjual sebut, karena itu seperti, anggapannya kayak membeli diamond game ya. Nah, kalau itu kami bisa menjual sendiri, tapi secara untuk kriptokalian sinya, memang tahap-tahapannya jauh lebih sulit untuk membelinya, karena ada sedikit banyaknya proses untuk melakukan pembelian atau penjualan di kriptokalian sinya. Berarti, bentuk penjualan poin ini hanya dijual di website-nya? Ya, setelah di website-nya. Di website-nya juga nanti ada berbagai cerang untuk membelinya, dan mungkin nanti bisa kita arahkan. Di website-nya juga ada admin-nya, bisa seletanya, dan kita juga menerima sistem pembayaran yang menggunakan payment gateway, dan juga sebagainya. Mungkin nanti boleh digunungi dan di cek di website kita. Oke, buat Cuan TV. Jadi, Cuan TV adalah sebuah platform video di mana kita bisa menonton video dan mendapatkan token stock currency tersebut. Nah, tadi pertanyaannya, apakah Cuan TV mempengaruhi dari YouTube? Pada fisiknya, bahwa kita menggunakan sistem YouTube yang namanya API. Dan API tersebut memang di percent condition dan privacy policy-nya YouTube, memang diperbolehkan untuk kita mengambil data tersebut, agar dipergunakan untuk kepentingan di luar. Jadi, jika video yang Cuan TV ditonton, maka di YouTube tersebut juga, dari view-nya, dari apanya, bakal tetap naik adsense-nya, adsense dari YouTube-nya bakal tetap naik juga. Karena kita konek API YouTube dan menggunakan, basically, videonya YouTube tersebut. Jadi, tidak akan terpengaruhi ke views dan lain-lain-lainnya. Semoga sebenarnya menambahkan. Ini simpelnya konsep seperti mirroring. Ya, betul. Kita melalui video di YouTube. Kita melalui video yang ada di YouTube, melalui menonton lewat platform Cuan TV. Yang mana, tidak akan mengubah analitik dari YouTube tersebut. Justru viewers mereka bertambah. Viewers di YouTube tersebut bertambah. Dan tidak akan melalui adsensei komunikan nomor tersebut. Justru ini gue ingin solusi buat saya. Si pemilik yang nanya untung, kita juga sebagai penonton juga untung. Ya, dengan syarat keuntungan yang berlaku bahwa kita membutuh Cuan TV untuk saling menuntungkan untuk semuanya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Boleh? Kita lima pertanyaan dulu di sini, kemudian kita berdoa soalnya. Oke, untuk pertanyaan kedua. Ada, gue ada, Pak. Minya, Putin. Boleh sebut nama dan nama di minyaknya ya. Selamat malam. Siap, saya harus dari saya beritakan dengan tuju. Kering-keringan sudah mau memasuki Metaverse-Metaverse di tahun tersebut panjang. Berkaitan dengan data. Kan data kan hebatnya, nanti di minyaknya apa itu akan ada risikonya ya. Nah, bagaimana restoran Metaverse ini menggunakan sistem cyber yang dengan platform layar tidak jauh berbeda. Tapi kalau dengan ini, Maksud tadi pertanyaannya, mungkin kalau ada hacker bagaimana? Nah, kalau misalnya itu kita hanya bisa mencegah dan memberikan dengan fasilitas terbaik yang bisa kami berikan atau yang kami buat. Dan semoga ke depannya, ya hal seperti itu tidak akan terjadi di peserta Metaverse-Metaverse. seharusnya kalau kita tidak buat orang tersinggung, mestinya data hacker yang diberikan. Tapi di sini saya dan Mas Bilar mau buat surat terbuka buat bioka. Di mana, Pak? Silahkan. Ya, buat bioka. Tolonglah ya. Kalau menyenangkan, cukup serangan. Yang solo ada. Yang menurut Anda layak, bisa larangan. Yang kita, kita ambil cara-cara gitu saja. Oke. Oke, itu langsung pertanyaan ketiga ya. Oke, pertanyaan ketiga. Cukup? Oke, kita selesaikan sesi fashion and dance-nya. Nanti kita akan masuk ke doorstop yang terakhir ya. dan sampai menurut. T bruja. Tunggu. 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 Tunggu.